Kabut asap disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah di Kalimantan Timur bertampak terhadap penerbangan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sampinggan, Bali Balikpapan. Dan untuk mengetahui informasinya, kita sudah terhubung dengan kontributor berita 1, Fuad Iqbal, dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, Fuad, dampak dari kabut asap ini, dari informasi yang Anda dapatkan, jadi ada berapa penerbangan yang dibatalkan saat ini? Oke, baik. Terima kasih, Roland. Dapat saya laporkan, kondisi kabut asap di sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur memang masih cukup pekat. Dan memang kabut asap dalam beberapa hari terakhir ini sudah mengganggu jadwal penerbangan, termasuk juga di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sampinggan, Balikpapan. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh pihak Angkasa Pura 1 Balikpapan, pada hari minggu kemarin terdapat sedikitnya 24 jadwal penerbangan yang terganggu akibat kabut asap. Dari 24 jadwal penerbangan itu, terdiri dari 20 penerbangan yang dibatalkan dan 4 penerbangan yang dialihkan. Dari total 20 jadwal penerbangan yang dibatalkan itu, diantaranya terdiri dari 4 penerbangan dari Balikpapan menuju Beraut, 3 penerbangan dari Balikpapan menuju Tarakan, 1 penerbangan dari Balikpapan menuju Palangkaraya. Dan sejumlah penerbangan lainnya dengan tujuan Balikpapan juga terpaksa harus dibatalkan, karena di bandara asalnya masih terselimuti kabut asap. Sedangkan untuk 4 penerbangan yang dialihkan ke bandara sepinggan Balikpapan ini, diantaranya adalah penerbangan dari Maskapai Lion Air, yang berangkat dari Cengkaren menuju Tarakan, terpaksa harus mendarat di Balikpapan. Selanjutnya penerbangan dari Maskapai Garuda, yang juga berangkat dari Cengkaren dengan tujuan Palangkaraya, juga dialihkan dan mendarat di bandara sepinggan Balikpapan. Setelah itu ada juga penerbangan dari Maskapai Batik Air, yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan tujuan Samarinda, yang juga harus dialihkan dan mendarat di bandara sepinggan Balikpapan, karena di bandara APT Pranoto Kota Samarinda juga masih diselimuti kabut asap. Dan terakhir ada penerbangan dari Maskapai Lion Air, yang berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya, dengan tujuan Samarinda juga terpaksa dialihkan dan mendarat di bandara sepinggan Balikpapan. Selanjutnya sebagian besar penumpang pesawat, yang dialihkan atau mendarat di Balikpapan, lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan ke kota tujuan dengan menggunakan transportasi darat. Demikian. Ya, Fuad, melihat dari banyaknya penerbangan yang terdampak hingga kemudian dibatalkan, mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa persebaran titik panas di Kalimantan Timur berdasarkan data dari BMKG, Fuad? Baik, terima kasih. Jadi terkait persel atau penyebaran titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data resmi yang dirilis oleh pihak BMKG Balikpapan, terdapat, hingga hari ini masih terdapat sedikitnya 219 titik panas atau hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di wilayah Kalimantan Timur. Di antaranya sebaran titik panas atau hotspot yang terbanyak berada di Kabupaten Berau yang berjumlah hingga 68 titik panas. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah 53 titik panas. Terus ada Kabupaten Pasir yang berjumlah 44 titik panas, Kabupaten Kutai Timur 23 titik panas, Kabupaten Kutai Barat 12 titik panas, dan sisanya tersebar di sejumlah kabupaten kota lainnya seperti di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pontang, dan juga Kota Samarinda. Dari data BMKG tersebut memang terbanyak masih didominasi di Kabupaten Berau, sehingga kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Berau juga lebih pekat dan lebih tebal dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan untuk wilayah Balikpapan sendiri hanya terdampak kabut asap yang sebagian besar adalah kabut asap kiriman, meski di Balikpapan akhir-akhir ini juga mulai terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan. Demikian. Baik Fuad, kita harapkan justru dalam masalah kabut asap ini bisa segera ditanggulangi, sehingga aktivitas penerbangan bisa berjalan dengan baik lagi. Terima kasih Fuad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.